Bekerja dengan DP Profesi sebagai MC, dan dia pernah mengeluh disitu Ya namanya juga kalo MC acara kandung sendiri ya Oh Kalo Arn sih sebenernya tidak ada DP basic Tidak ada basic entertain? Tidak ada sama sekali Tapi kenapa sekarang memilih di belakang panggung bahkan Tisagi kasih keluar lagi Produk yang jadi kompetitor rumah itu apa? Ini DP Hukas Aduh.. Dia akan bersaing dengan Iyo-Iyo luar tapi jadi partner dengan orang Tidak akan jadi saingan juga dengan Iyo-Iyo di Gorontalo Karena baru torrent show manajemennya tidak ada di Gorontalo Oke, pertama Sagis Ogi Orang paling terkenal di Gorontalo Diterkenal itu Diterkenal itu Diterkenal itu Diterkenal itu Diterkenal itu Siapa yang tidak kenal pengoni? Dua UT Amin Amin Sedangkan ini serambi inspirasi harus babaking jadwal 2 bulan sebelumnya Memang luar biasa Aduh hari Hukas Ini Ah iyo Bahkan so, di hari Hukas Cancel Reschedule deh besok Memang luar biasa Sesibuk itu ya Saya sibuk itu Cuman kan tadi Sagis masalah aja Signal masalahnya Sagis atau? Oh gini Dua dua ya, dua dua oke, cuma tadi ngomongnya barequest hook yang bagus toh anak kasih hook dan clickbait yang bagus apa? guys, bagaimana menurut ente... awww 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 maksudnya bukan, bukan kaget kenapa ya awww untuk pertanyaan kasih say jangan kasih kasih say itu jangan, jangan yaaay, ayo pak gosok gosok oke, oke, oke harus spesifik ya udah saya sebut nama jangan sebut jangan sebut oh masih saya sebut lagi guys, oke ngoni itu dulu dikenal sebagai penyiar sebagai penyiar iya kan nah sekarang ya tisagis cari panggung hai guys, anak panggil dia ini dulu itu Opes bukan Ogi, jadi mohon maaf ya teman-teman yang panggil dia Kak Ogi anak panggil dia Opes ada DP cerita itu coba gimana DP cerita? eh, nonton-nonton di channel Ruperponanya oke tunggu, masih ada itu channel? masih ada, masih ada masih ada anak kira sehabis soalnya terakhir kalau tidak salah itu dia itu ada yang DP host Rami Inspirasi DP tamu cuma sampai part 2 di atas lanjut nanti kan rupa-rupa warnanya mungkin tergantung DP mood oke tergantung DP mood tergantung mood ya DP warna kemudian itu komongannya sekarang rupa-rupa warnanya kalau 435 akan menghandle ah iya 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 biar itu termawas di belakang panggung dia setemak nih ini kan agak susah tolong guys tapi kalau menurut DP cerita yang tadi Opes jadi Ogi itu tadi penyiar penyiar itu nama Opes jadi Ogi jadi Ogi jadi Ogi iya dan Ogi itu kepanjangannya Opes gila oke jadi pada saat siaran ini kita melakukan hal-hal yang aneh yang tidak pernah dilakukan oleh penyiar yang lain coba dicontohkan apa ini coba gimana? hmm semeni semeni uang man terpake bahasa bahasa ini kumpul ruang oke 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 itu dianggap seorang artis di saat itu aku masuk pas sudah so abis jaman makanya tidak lama makanya tidak lama oke itu berapa berapa belas tahun kalau di radio yang sama dengan dia lima bulan baru habis itu aku pindah ke radio yang lebih formal ya ya lebih formal di mana punya pemerintah itu baru juga pernah pindah ke radio swasta lain balik lagi ke Memora pindah lagi dan pada akhirnya berlabuh di televisi-televisi Mimosa pada akhirnya sampai sekarang masih di Mimosa masih oke kontrak yang justru eh MC nya meskipun hari ini ya sesuai request orang tidak bahas MC ya oke biar enak bagus kan dia punya ini aduh biar ente ada kerja lah sampai habis lah ya biar ada kerja tidak ada ditorang cuman begini ya udah ngoni punya passion selama ini anda lihat dari penyiar sampai ke sini-sini semuanya itu di industri yang sama entertain ya betul ini memang ngoni pehobi dari dulu atau dulu sempat sebelum masuk entertain pernah ada enggak di ya mungkin kerja kantoran dan sebagainya pernah ada enggak dulu kalau aku pernah kerja kantoran di satu kementrian oke di Gorontalo tapi itu ya vertikal ya lembaga vertikal oke cuman juga tidak apa-apa tidak apa-apa di balai sungai oh balai sungai di Limboto ya PU balai sungai di Limboto oke sempat disitu tanpa bahasa itu kenapa dia mbak tanya tadi boleh tiap apa mencuman karena ada DP cerita sedih disitu itu apa soh oh iya soh oke apa soh bagaimana cerita karena dia punya dia itu pernah bekerja dengan aku yang mencintai profesi sebagai MC dan dia pernah mengeluh disitu iya namanya juga kalau MC acara kantor sendiri ya Pak oke pada Omel Negri lah ya syukur-syukur dapat nasi kotak lah ya gitu kan oke oh itu dapat cerita sedih dia bercerita sedih sedih amat sih tapi ya biasa lah itulah ya kalau di instansi aku yang mencintai profesi itu dia memang merasa kayak tidak dihargai gitu bahasa kasarnya berarti sejak sejak dulu sosuka dengan MC ah iya orang ini sebenarnya tidak membahas MC berarti sepas kerja kantoran memang soh jadi jadi eh radio itu kan 2009 oke 2013 masuk TV nah dari 2010 itu soh mulai nge-nge-nge-nge tapi masih yang kacili-kacili Bapak Iko dan senior-senior Bapak Iyo begitu nah habis itu karena soh lulus kuliah soh isuda dia salah orang tua kan oke serembutan gitu kan jadi masuklah ke kantor oke karja itu kalau sepake seragam yang pakai sepatu iya 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 itu pandangan orang tua oke kalau NT Ogi kalau anda sebenarnya tidak ada DP basic entertain tidak ada sama sekali oke cuman pada saat itu pada bekerja jadi eh di salah satu perusahaan oke perusahaan apa sebut saja tidak bebas disitu perusahaan oh eh honda oke 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 dia sudaharis bakal wah oke 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 di luar itu kita pernah dia ajak untuk satu program haa dan kita masih disitu saat itu kita masih pengen intestines nongkron nongkron di radio itu di memory oke oke dia turut ikut program akhirnya kita belajar untuk jadi MC eh disuruh MC terus eehh coba-coba karena hanya menungоваan anak sekolah oke jadi MC di jujurau ya iya saat itu sama ternyata saat itu tidak dibayar tapi pada saat selesai program itu dibayar oh oke ada ujaman terima kasih karena ada beberapa sekolah yang kita kunjungi itu ada hasil dari program itu oh closing iya jadi closingnya tiba-tiba kok ada hasil gitu terus ini owner langsung bilang nih ada budget nih terus ada hadiah nih terus ada penawaran nih mau kerja nggak di tempat kita oh jadi setelah itu diajaklah di kerja situ akhirnya kita bawa jadi salah satu profesi apa eh jabatan nah disitu kita belajar untuk MC mendalami di remer radio oke disitulah titik awal yang dimasuk dunia radio dunia radio dan dunia entertain jadi kita konsep acara terus juga kita yang MC jadi public speakingnya di kantornya jadi trainer di kantornya dia jadi kita semua belajar dari situ akhirnya jadilah MC oke berarti semua berawal dari yang pada akhirnya tidak ada basic dan jadi muda corporate ya aku tidak tahu public speaking itu ada faktor genetik atau tidak public speaking itu skill jadi boleh dipelajar Itu mantan MC juga mantanAh MC juga oke iya 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 iyaich ok eh ada yang lain nah apakah sejak saat itu ngoni apa sih ini baru kemudian Oh kayaknya di entertainin apa passion deh bener sih iya pada saat menggeluti pekerjaan itu baru kayaknya ini bekerja dengan senang hati tidak ada tekanan tidak presur tidak ada tidak ada pokoknya beban pikiran itu tidak sama sekali pada presur di saat event tapi setelah event kok pengen lagi ya meskipun capek meskipun capek meskipun ada apapun masalah yang terhadapi pada saat event itu iya sekarang ada sedikit kita pengen lagi sebenarnya bukan capek juga sih bukan maksudnya bukan capek yang bagaimana juga karena kalau misalnya orang lihat itu kayak ah kadang ada yang cuma baca mbak pikir itu capek lho oke ya kan apalagi kalau kalau dia yaudahlah ya datang mandi selesai pakai baju udah kan kalau kita masih harus bangun dua jam sebelum makeup dulu gambar muka itu dia jadi memang cuman waktu jadi penyiar radio berarti sudah sudah sekaligus dengan terima-terima job MC dong iya iya karena memang public speakingnya kan sudah jalan di situ iya nah pernah enggak ketika di radio deh di radio atau waktu MC di acara tertentu pernah enggak saya Leo kemudian ada orang-orang yang tersinggung dengan apa yang ngoni obrolkan saat dipanggung itu pernah 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 salah satu cerita yang paling membekas sampai saat ini ente gini dia sih dia kalau kita pernah ah bagaimana cerita jadi ceritanya gini ada dulu pernah kita satu partner nah satu partner ini bukan aku ya oke 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 namanya Acik nah oke jadi dulu itu kita disuruh memang dari dulu kita memang ngalah sekali terima MC wedding oke ya karena harus formal sekali formal sekali ya jadi kayak wedding di Gorontalo sih yang formal sekali ya oke nah terus lah ini klien minta MC yang agak sedikit yang sedikit santai oke terus kita bilang emang DP tamu siapa gitu kok sesantai santanya wedding itu bisa dibilang ada pejabat sih loh kenapa minta torang gitu oke seharusnya MC yang seperti yang tadi disebutkan oke kisip itu miknya tidak itu di kan dia helping tadi di kanj Oh kok paham ikan pintu di smartphone haha hahaha Oh fumoh seharusnya ya dia oke kayak SMC kanilti mungkin kayaknya memberi kayak mereka seperti itu lah ya Kak yang formal formal Selainnya tercip terbentuk itu ya oke song MC formal kenapa diminta kita? dia maunya agak sedikit santai diajak ketawa, loh kalo ajak ketawa bukan kita lagi gitu dua-duanya ini tidak pas iya 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 kadang-kadang klien itu aneh-aneh itu dia minta, cuma dia maunya ente gitu karena suka dengan personnya long story short yes, seperti itu dia maksudnya long story short apa? akhirnya kita tersalah sebut apa namanya, nama jabatan oh itu fatal guys kalau di acara formal gak boleh formal fatal, oke setelah itu ada pengajian kan baru, nah sekarang sudah mau makan oke kita pokok sedu oke, oke oke, oke mungkin soal gambaran, gak habis mau makan jadi pokok sedu kan, mungkin soal pokok sedu, baik bapak dan ibu saatnya kita masuk ke acara selanjutnya itu ramah-tama oke dan silahkan untuk mencicipi makanan yang kita sudah sediakan dan mungkin sudah disambung sama yang ini setelahnya mungkin kita makan sesuai envelope ya oke oke baru-baru-baru oke kalau misalnya di acara festival itu santai santai, iya iya betul joks itu joks tapi dorang langsung krik, 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 krik pas salaman langsung ada yang mbak bilang baru belajar msing oke oke ikut nyak apa diam, santai wih itu kan nanti apa krik, kriam jadi bahasa gontalonnya dorang-dorang secara kasar tersinggung ya terus dorang salah kan kita nah kliennya kita kan dibayar sesuai apa yang pesanan apa gitu yang itu termasuk pesanan itu Jadi maunya kayak dibilang dia mau pesan kalau ya kayaknya dia kalau jok-jok kalau mau makan makanlah sesuai dengan amplum Kalau tidak bakasih amplum otomatis tidak makan Bisa jadi itu yang tersilum ya memang tidak bakasih amplum Sebenarnya ya Oke Itu paling terpukul sekali buat kita tapi itu jadi motivasi Dia sejak itu tidak mau sama sekali terima wedding Ataupun acara formal Sampai sekarang? Sudah bisa terima Saya sudah membujuknya dengan segala masyarakat Tapi sekarang lagi sudah Tapi sekarang pun sudah pensiun Sudah pensiun dari MC ya Iya sudah pensi Oke Cuma setelah sampai terakhir masa pensiun jadi MC tidak pernah lagi ambil acara formal Wedding cuma dua kali Tapi dengan catatan cuma dengan dia Oke Berarti ini memang pasangan dari dulu ya partner ya Tapi justru herannya itu waktu kalian satu radio kalian tidak pernah siaran sama-sama Padahal sama-sama berkarir disitu Iya Tidak pernah dapat jadwal bareng Oke Nah di titik mana ngoni 2 itu Pasta pasang bagus dan ternyata tektokan Ada di momen apa sih? Kan di radio tidak pernah gitu Di mana ngoni bisa dapat Moni kok tektokan Keren Dan tak bawah sampai sekarang Ya 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 Karena di acaranya BI sih Oh Oke Acaranya BI Ya Di acaranya BI Karena kita saat itu kita merasa kita kembali lagi di formal tadi kita masih trauma Oke Masih trauma dengan acara formal Apalagi ini bang Indonesia guys Benar Iya 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 Dan dia lah yang mengisi itu Oke Dia yang mengisi itu Aku tidak sadar loh Tidak ada Tidak ada Karena dia mengisi semuanya itu Tidak semua Tidak semua sih Maksudnya Ada sebagian yang agak susah Ada yang agak susah Misalnya di penyebutan Titelnya agak susah Terus di penam agak susah Sini Jadi makin kesini Jadi aku jadi tau Kalau misalnya dikasih keycard Atau script MC bagi itu Kayaknya Tika Ogi akan kesileo disini nih babatnya Jadi aku akan ambil itu Dia akan ambil itu Oke Itu juga kalau usah di atas panggung Panggung Kan kejadian Kalau misalnya MC dibawa oleh Mau acara BI Dikasih keycard nih Kak Oke Sudah dibagi Ini bagiannya Kak Ogi Ini bagiannya Sages Paragraf selanjutnya Ogi Nah giliran aku yang baca Dia susah tidak tahu Aku coba baca di saba mana Oke Bisa kan Kalau misalnya Sama-sama ada pegang keycard Aku coba baca-baca Aku ini Dia rupanya cari bagian Ini cuma satu kata dia Dia cuma bilang satu kata Langsung 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 Pas aku keluar baca Aku so yakin dia so ilang Oke Langsung Kami Langsung kami Jadi dia langsung cari kami Oh sudah dapat Oke Satu kata aja Jadi ya Berarti sudah dari situ tektokannya ya Iya sih Mungkin dia kebanyakan terang dipasangkan semuanya Terlalu banyak So kebanyakan Jadi disitu terang lebih lengkap sih istilahnya Dan pada akhirnya ketika Datang job-job MC Juga Seperti itu juga Oh git Harus pasangan dengan Ada yang sudah maunya begitu Sampai dengan detiknya Sampai dengan sekarang pun Ada yang suka segitu-gitu terus Cuman Dia yang so tidak mau sama sekali So tidak bisa lagi Jadi aku yang bingung itu Mbak cari partner gantian siapa Oke Bahkan kalian mau minta lagi mau balik lagi Ada yang begitu Sampai Mbak Tawari 100 juta ditengah Oke asli Oh tidak mungkin asli Iya Tidak bahkan ada yang dimubahkan lebih Oh iya Maksudnya tidak 100 juta dia udah Oh oke Kalau 100 juta kalah yang tolong bahas di awal tadilah Iya Iya Aduh Gitu lah Hahaha Tanya Oke Jadi begitu Bahkan ada yang lebih suka sekali Itu orang itu berpasangan Dengan budget sekian Tapi anak tidak mau DPR alasan kenapa G Sewaktu regenerasi istilahnya Oke Nah ini kalau misalnya begitu Mbak cerita soal regenerasi berarti Ada dong orang yang mau disiapkan untuk itu Hmm Ada Oke Ada Tapi ada secara apa dulu Secara skill secara DPR orang masih ada DPR orang Masih ada Masih ada ini nanti ke Dan sekarang Sekarang masih ada Ya treatment Treatment dan sering suruh tampil Ya sudah Pernah tampil banyak kali lagi Oh sudah pernah tampil Oke Kemarin tuh udah kasih apa ya Q card ya Resmi Ini Oh ya Satu sana itu Hahaha Oh ada orang disini ya Oke Cuma sebelum Seorang regenerasikan Pak dia Dia sudah nampak blacklist Nampak blacklist Nampak blacklist Nampak blacklist Nampak Itu cuma pengalaman sih Karena itu jokes yang mungkin Ada yang bisa terima Tapi ada yang tidak bisa terima Ya 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 Alhamdulillah dia bisa terima sih Walaupun terambuli Dan nampak blacklist Oke Nah itu kan tadi kalau ti Ogi Sagis Kalau ti Sagis MC Kemudian keselepat Keselewa bagi itu Dan kemudian itu menemukan Reaksi yang tidak bagus Dari yang mendengar Bukan tidak ada mungkin Tidak ada yang pernah Review Dan tidak ada yang pernah yang baklem Tidak mungkin Pernah ada Cuman aku kayak yang Tidak mau mau anggap itu So Keseleo Ah usun bikin drop Pak kita sih Jadi kayak aku misalnya Tak salah Beberapa kali tak salah Bagitu itu Aku yang memang langsung Bangut ulang Langsung Pokoknya kita tidak boleh drop Kita kasih kalat dulu Kalau dia tak salah Dia langsung drop Tidak masalahnya kalau kita punya scene Tidak maksudnya Tidak maksudnya Tidak maksudnya Jadi semua komunitas itu Bicara sama kita Oke Jadi ada MC Ini kan ada si di Gorontano Ini kan banyak MC Iya 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 Semua MC itu pak tanya Oke Dan itu paling parah Iya 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 Jadi dia so ambil langsung pikiran Pokoknya sampai habis acara itu Dia pasti akan drop kak Kalau dia itu orang tak salah pangge Harusnya itu Aku penggilirannya Harusnya itu aku giliran Mbak pangge Pak RG ya Iya Oke Dia Torang pokoknya atas salah komunikasi Disitu sampai akhirnya dia Mbak panggil Pak Wagup Iya Pak Wagup sobadiri Ternyata belum Pak Wagup ya ini Jadi aku langsung Belum Tapi itu tidak terlalu sih Tapi kau drop disitu sampai akhir acara Iya Karena masih ada trauma disitu Trauma yang pertama itu tadi Iya karena aku tidak enak sih Pak Wagup sobadiri Baru orang suruh dulu pulang Baru Wagup Pak RG Orang ini sama buang kan Acaranya ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dari client Tidak protein Tidak ada Karena orang bisa Dari yang bersangkutnya juga tidak komplen Karena dia bisa menutupi Jadi apa kesalahan Oke kayak aku itu mungkin pernah ada selepet-selepet yang memang mungkin orang so bicara atau mungkin ah so so apa itu namanya so failed sekali nggak apa kesalahan ini cuman aku yang tidak mau berpikir tidak mau tahu deh kalau yang kemarin dulu pernah kan ada sempat viral kan yang dengan apa dengan apa di musik milenial Fiera atau dengan apa di musik milenial yang MC baru eh anak pernah ini tuh apa tidak apa-apa suara kemarin di belakang bantu anak ayolah armada armada ya nah oke jadi itu kejadiannya sebenarnya Kak ini mau klarifikasi ya Allah iya hahaha apa penting gue kalian sama klarifikasi di musik milenial apa sih ya di musik milenial ada 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 satu-satu-satu sempat viral di tiktok oke dua-duanya sempat viral hahaha jadi waktu yang di armada itu oke memang 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 kan kenyataannya memang sebenarnya si loanhaven cuman memang aku salahnya tidak perlu sih sebenarnya aku bilang begitu nah sebenarnya itu-itu masih aku mau kasih lanjut begitu kan seperti yang di hari kedua aku kasih lanjut dan aku bilang tapi fansnya armada lebih pengen armada nih ada di Gorontalo makanya armada yang ada hari ini cuman pada hari pertama itu kejadian itu yang sampai viral itu aku partner itu coba bahas yang lain jadi aku tidak ada selang untuk masuk dia tidak bisa masuk lagi ya aku tidak bisa masuk lagi akhirnya memang bikin aku overthinking itu Kak aku kalau misalnya salah bicara itu kaya salah-salah kita tadi ini aku pasti mau begitu untungnya ada hari kedua hari kedua pokoknya kita mesti kasih bayang kalau terserah mau beda hari mau beda apa terserah akhirnya aku luruskanlah di hari kedua iya gitu cuman yang waktu itu dari I.O dari panitia dan sebagainya tidak ada komplen netizen yang mau komplen ya iya tau juga netizen iya iya bahkan kemarin itu yang terjadi di musik milenial itu ah musik milenial bagaimanapun siapa namanya yang lord harris lord harris nah ceritanya si sagis ini kan kaya tadi kita bilang kaya kita berbaku sedu jadi si lord harris ini mau salaman pas orang undang dia mau salaman terus eh katanya bukan muhrim dia juga pengen baku sedu begitu dia pengen baku sedu juga cuman akhirnya orang potong itu dia cut itu video tidak sampai habis tidak sampai habis karena setelah itu dia salaman dengan dia salaman ketat salaman sama lord harris joks dulu dia joks dulu biasa lah komen yang lebih rame ihh jadi viral sekali begitu semuanya karena jodohnya lord harris apa gitu apa gitu jadi begitu jadi orang komen lah sok-sok suci lah iya wah kok bisa sebenarnya padahal videonya itu dia tk selanjut jadi video yang pertama sagis bilang maaf bukan muhrim nah 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 jok akhirnya nanti seterahnya makasih lord harris dia jabat tangan oke jadi clear ya nah disini deh pengen gini benar dia terang selap jadi viral ketik dulu oke bayangkan sampai 1300 komen oh iya 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 dan itu aku baru tau loh aku tidak tau dan itu haters semua itu apa komen banyak kompeters ya hahaha buktikan setiap oke iya 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 parah 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 cuman itu ee itu kan MC dengan sagis penyari biasa sagis nyari pangun olah tapi ini sagis nyari pangun dan sebagainya gitu kenapa tabanting setir hahaha artinya begini wani2 ini kan connect banget gitu di setiap event dan sebagainya wani2 pasti ini tapi kenapa sekarang memilih di belakang pangun bahkan tisagis kasih keluar lagi produk yang jadi kompetitor rumah itu apa hahaha 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 iya kan apa namanya karir bagus ini ya apa namanya kayak kalo misalnya di jakarta ini lah kayak vindes lah ini Vincent Desta apa sama harus connect dan sebagainya seharusnya kita berpikir begitu seharusnya iya kalo kita pengen dirupa-rupa warna tapi dia ajak orang lain sih kan makanya sekarang tidak tidak hidup sekarang rupanya tidak hidup makanya tidak ada Ogi disitu Cuma bagaimana Pak Ciri itu akhirnya karir lagi bagus-bagusnya nih personal branding lagi bagus-bagusnya jadi DMC kenapa panting setir di belakang layar orang mau ngumpasnya penamaran karena dia yang duluan terjun jadi silahkan ya duluan ya DP alasan pertama tadi Regenerasi Oke yang kedua kita berpikir tidak selamanya kita di atas panggung Oke di depan panggung tidak selamanya ya 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 jadi kita harus berpikir juga di belakang panggung Oke titik-titik mana Ki ente bahwa ini ya kayaknya supede dan pede Oke Anas kayaknya sup boleh deh di belakang panggung Iya pada saat di titik ada beberapa festival itu di festival apa ya festival Tuna Oke nah itu kita belajar dari orang orang-orang yang diundang disitu itu masih yang pertama masih yang pertama masih yang pertama ya kalau yang sekarang kan terlalu ada undang meski pun cuma satu kali aku melompanya aku masih beruti bulan ini tuh diundang oke iya 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 wajib diundang bulannya nih harus melamar harus melamar gitu oke oke jadi saat itu ada orang yang yang bahaya itu kalau ini DP kerjaan bagus baru kita tanya, kita ulik, ini kerjaan apa di penaman ya? oke kerjaannya show management jadi dia tidak perlu kerja untuk ngangkat reading, siapin lighting, siapin kamera dia tidak perlu dia hanya menjalankan acara atau memastikan acara ini berjalan dengan anak, bagus that's it jadi seperti MC, MC kan master of ceremony kalau untuk show management itu dia master of acaranya dia otak acaranya oke ini kalau I.O beda beda ya? beda, hampir sama juga sih cuman dia kalau show management itu dia cuman pure untuk acara dia tidak mempersiapkan semua equipment yang ada untuk event jadi cuma pure untuk menjalankan acara disitu anda belajar? disitu anda belajar dan akhirnya anda ngulik-ngulik, kayaknya enak deh kayaknya so disini kayaknya so di puncak anda be patient gitu oke sudah, anda balik dari situ dari pelan-pelan, pelan-pelan berhenti kadang ada MC budget di bawah, saya tidak terima, saya tinggal budget yang di atas-atas oke, iya 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 kalian tertentu betul nah oke akhirnya terakhir jadi sebala dimata duitan ya 100 juta kak dia buang begitu saja Kasih payang sablo itu dia mau ambil Pati sagis maksudnya Pati sagis, saya di sablo peta kan di sagis Jangan ambil tingging lah Tapi perasaan kita rumpunya lebih besar daripada dia deh Aku daripada aku Iya sumpah Bajar kita rumpunya lebih besar daripada dia Oke iya 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 Dan itu dia tau kayaknya Tolong jangan kasih masalah aku di frame emang Hahaha Jangan kasih masalah aku Tidak sering spill Cuma sekali-sekali spill dia punya invoice lah ya Bukan invoice Harga outfit sekali-sekali di spill Oh iya Tapi benar loh Kita pernah bertanya Oke Eh Ini budget budgetnya berapa ini? Sekian itu Oh Sampai situ Jok Oh iya 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 Kita kaget Itu pun dengan angka segitu Itu semundur setidak mau lagi sekarang ya Jadi memang pure total belakang layar Belakang layar Nah berarti sagis itu tinggal sendiri di depan panggung Iya Di atas panggung Betul Ada perubahan gak saat itu? Artinya begini? Banyak kak Bisa tektokkan Sekarang ini aku kebanyakan itu yang T.A.M.I kan T.A.M.I, S.A.L.F.I.N Nah Dora itu kan tidak setinggi dia nih Jadi aku juga akhirnya harus menyesuaikan kalo misalnya acara formal aku pake heels yang sependek mungkin Kalo nanti ya mau pake berapa cm juga masih oke Oke, oke Nah kalo oke yang hape tinggi parah mau oke Cuman kalo dari sisi tektokannya macam kayak itu tadi kan ilah akan paragraf cuman dengan kami langsung dap lah Kalo T.A.M.I masih lumayan lah Masih bisa lumayan itu berarti tidak kagak pak Bukan lagi T.A.M.I, T.A.G.I, 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 T.A.G.I. Itu dari aku sebelum married kan? Iya Sampai 2023 23 Ya dia memang so, tuh udah so tau T.A.G.I, so Kayak dia so blank Mau bilang hakan sini aku, oh itu dia so tau Mood, pada saat mau naik Jadi gak kasihan kok pemood ini Kayak dapet suara suta lain, mbak gimana? Baik, pada hadirin Oke Itu aku malas sekali Kayak dia malas sekali apa gitu, karena dia mau yang natural Terkesan formal Dan itu paling malas sekali Pake pitch, pake dalam Suara terkorokan Baik, bapak ibu hadirin yang kami hormati Oh, malas sekali kan Sama dengan yang pertama tadi itu kan Iya Oh, itu namah sejadang Itu namah sejadang Masing-masing orang punya karakter Jadi karakter itu beda-beda Arti malumi gitu loh Betul kan Itu udah ramping nyaman disitu Ada pasarnya masing-masing juga Nah Yang jadi ini sekarang begini Ini kan Apa namanya Ngonita Pisa Itu bukan karena Pisa Ini sotidaya Even masih ada di tempat yang sama Masih Cuman bedanya T.O.G di belakang layar Itu di depan Nah Di titik mana Kenapa Akhir-akhir ini kamu lihat Dua-dua sudah di belakang pantung Jadi begini Alasan pertamanya Rupa dia seolah lebih kaya Kak Oke Dia seolah lebih kaya Oke Kenapa dia semakin sejahtera Dia sudah punya rumah sendiri Kok saya masih di atas panggung Sepertinya belum punya rumah sendiri Jadi Aku harus kita diajak Dan aku itu kayak dua tahun ya Iya, dua tahun Aku itu dua tahun menurut Kak Kalau di belakang UTI ke kita Dari tahun kemarin Sampai detik ini Dari semua Selesai DP tahun Baru kita ajak Oke Jadi aku pikir kan Anda dibayar segini Lumayan loh Bagaimana dia Iya 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 Faktor yang ketiga itu tadi Oke Apa Kenapa kita harus berani berpindah Oke DAP alasan Itu DAP alasan DAP alasan apa DAP alasan dia semua Berenis sekali Oke Iya 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 Lebih Baru kemudian lahir ini Saunesia Saunesia Oke Saunesia ini Yang DAP ini siapa DAP Ente Ogi Kemudian ajak di Sagis Iya Nanti aku Aku orang terakhir yang dia ajak Kak Emang sekarang berapa tim sih yang di Saunesia Sekarang ada lima Oke Termasuk Termasuk orang ini Ini tim Inte Tapi masih freelance semuanya Belum ada gaji bulanan Belum ada apa-apa Ini Pak Ivan Iya Karena kita orang baru Saunesia ini baru Ngomong hampiri satu bulan Oke Eh satu tahun maksudnya Baru menghampiri satu tahun Bukan satu bulan Karena bulan April ini dia baru satu tahun Oke Nah ini tadi penasaran Anda mau balik lagi ke yang tadi Saya sempat orang lewat Saunesia management Itu beda dengan EO ya Beda Beda Nah kalo EO itu bagaimana Apa lebih beda sih antara Kenapa Saunesia itu bukan EO Jadi sebenarnya Orang itu belajar dari Event-event organizer Yang datang ke Gorontalo Bikin acara besar Kayak misalnya Acaranya Pak Erga itu Biasanya EO nya dari luar Oke Acara artis-artis lain Biasanya EO nya itu dari luar Nah Dorang itu datang bukan sebagai Cuman sebagai EO Mungkin BP EO datang duluan Iya Nyampe duluan Mbak briefing Pak Torang Nanti misalnya Kalian MC nanti akan ada PIC nya sendiri ya Ternyata PIC nya ini bukan dari EO Tapi memang ada tim sendiri Namanya Show Management Nah Show Management ini Dorang mbak atur DP Lighting Eh DP Show Pokoknya DP Show Dari pertama buka acara Sampai terakhir Jadi dorang akan mendampingi MC Dorang akan mendampingi band Pokoknya dorang pastikan itu acara Sesuai dengan rundown Yang sudah dikasih sama EO Dan yang mbak pilih Apa namanya Siapa yang jadi MC Siapa yang nanti Itu EO Itu EO Show Management yang mengurusi 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 mereka Oke Jadi EO itu yang akan menyiapkan Semuanya kebutuhan dari klien Entah dia mau foto boot Dia mau ini panggung Barapa kali barapa itu EO Oke Tapi kalau Show Management Pas DP hari H itu Pantasan menyiapkan uang ya Iya kan Karena EO dari mana pun yang datang ke Korontalo Iya Oh dia yang dia pilih Bener Iya Jadi tidak mau tidak akan bersaing dengan EO IO luar Tapi jadi partner dengan orang Tidak akan jadi saingan juga dengan EO IO di Gorontalo Karena baru Toreng Show Management yang ada di Gorontalo Pertama Pertama Apa yang? Apa yang? Gat Oke dapat inspirasi dari situ Kemudian Oke bikin deh Yang Show Management Iya Oke Kalau di Jakarta di kota besar Ternyata mereka banyak gitu Show Management A Show Management B Begitu Jadi kalau EO lagi butuh Kita butuh orang nih Untuk handle DPSR nya Dari pertama sampai terakhir Yaudah mereka tinggal Bapangnya Show Management yang dorang mau Oke Di Gorontalo tidak ada IOSO merangkap Padahal sebenarnya itu Job Desk nya beda Job Desk nya beda Jadi kayak kalau di kantor ada humasnya Hmm Ada protokolernya Ada protokolernya Oke Pes Sagis Ini kan Somnes nya Somn Jalan 1 Tahun ya Iya Nah Ada nggak Pasti ada lah Tidak mungkin tidak ada Satu Satu momen Dimana itu yang bikin ngoni pusing luar biasa Ada Banyak malah Baik Satu yang paling melekat pangoni pe ini deh Iya Yang paling melekat itu banyak juga Oke Cuman yang paling berkesan Ah oke Yang paling berkesan Ini beda apa Som Melekat dan berkesan Pake K dan pake L Iya oke Gas Gas aja Tapi sebenernya ini bukan bikin pusing Oke Mau tidak mau itu sedet Job Desk nya kita Sedet Job Desk Oke Pusing itu biasanya semakin banyak Dan semakin menambah DPDOI Iya Oke Semakin menambah juga pengalaman itu orang Kedepannya kalau ketemu lagi ini Oh kayaknya sudah sepenuhnya Gitu loh Jadi itu yang paling Momen yang paling tinggi itu buying time Mengisi ketika ada masalah Mengulur waktu Oke Di momen bagaimana itu ketika ada harus Ada reschedule Ada juga ada pejabat yang terlambat Atau juga ada crash Di saat konser Oke Itu yang jadi masalah buat orang Jadi apa yang bakal Paling sering konser sih Iya Paling sering konser ya Dibandingkan dengan pejabat yang molar Bukan Biasa Iya Biasa Kita bukan biasa Tidak kalau pejabat molar itu So biasa lah Iya Iya Bukan tidak biasa juga sih Oh So biasa So biasa Bo Karena itu kan Pembangunan gerontal ini untuk Memberkembang itu kan Butuh dihadiri oleh pejabat-pejabat Tapi kan tidak semua pejabat Ada pejabat-pejabat yang on time Ya Karena mungkin mereka terlambat itu Mungkin ada acara lain Iya Itu dia Jadi begitu loh ya Dora mau potong sampai di yang tadi itu Supaya Dora mau potong saja Supaya masih aman Kalau Dora mau panggil kan Oke Cuma nanti Janya mau potong sampai di yang tadi itu Iya Iya Boleh Boleh Slash gas Jadi begitu Jadi yang paling-paling ini itu buying time Oke Jadi kita memproses waktu Untuk mengisi waktu Mengisi waktu Nah Saunesia Mau ini proses buying time ini Apalagi yang paling Bain time paling lama Bain time paling lama itu di saat konser Oke Berapa-berapa menit Berapa Aduh Dia tidak lama sih sebenarnya Oke Dia tidak lama Cuma antusias penontonnya itu kan Antusias penontonnya itu Ketika orang panggil artis Itu satu Oke Jadi kita orang harus buat gimmick Apa saja biar ini penonton tidak Tidak turun orang punya ini ya Tidak turun mood Kedua tidak orasi Oke Tidak rusuk Tidak resi Jangan sampai Wah mana artis Mana artis Capa aja 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 Yang paling banyak itu di konser Bain time itu Cara... Teman-teman Sonesi amu larını bahas C rewards Siasati itu Kemudian bisa terisi Dan itu tidak kantaran Di penonton Yang nonton Atau yang hadir Di acara itu Tidak dapat tahu Bahwa ini sebenarnya Molor Ya Satu Kita dimsi Apa, aku mau bilang itu Tolong kau kilitikan itu digonat Okey Oke Karena untuk konser, yang pertama itu kita orang harus buying time itu di MC, dia harus ngulur waktu, dia harus punya banyak gimmick, dan gimmick itu daripada orang Nah salah satunya mungkin orang tanya DP Animo jadi, kenapa suka artis ini gitu loh, jadi sukanya di lagu apa loh Sampai dia ngipisila on Sevening Armada itu, itu, itu DP buying time Ada kak satu MC yang sampai dia mau buying time dia bilang apa? Let's make some note Asyik Asyik Akhirnya apakah DP efek? Aduh, tablake list dia kak Sampai dicumbuh Oh Allah tablake list dia ati Nah itu juga pentingnya sih, pentingnya jadi MC, jadi kita harus lihat situasi, situasi yang dimana posisi ini dan juga kalimat ini tidak sesuai Karena itu sudah jadi pengalaman yang tadi yang Jadi jokes yang tidak masuk Karena pressure nya disitu so lebet tinggi Dorang so minta capat, capat, capat Jadi tolong juga mbak ulur dorang ini yang si artis ini belum selesai pasang-pasang semua Jadi tolong harus terus baca cerita, baca cerita sampai make some noise Make some noise Ini aduh, ada di beberapa acara itu Sebenarnya make some noise itu kak Sebenarnya Iya, ayo bikin suara yang ini Cuma kan ada Mengundang, istilahnya mengundang rusuh Betul, betul Jadi orang berpikir seperti itu Tablake list dia ati 2023 Jadi akhirnya dia tidak bisa manggung selama 2023 Tapi 2025 masa seboleh ulang Seboleh Seboleh kan Alhamdulillah seboleh Serta ganti Serta ganti Oh, serta ganti Jadi di sini DP Bank Time yang pertama itu MC Yang kedua ada gimmick-gimmick yang seperti kayak Apa ya, video Jadi ada video Tampilkan video Tampilkan video Terus juga tampilkan iklan Jadi ada sponsor-sponsor Pasti otomatis ada iklan-iklan Alihkan sponsor ya Jadi alihkan ke sponsor Jadi seperti itu trompi gimmick-gimmick Games Ada juga games Atau quiz berhadiah Jadi DP Bank Time seperti itu yang paling masalah Paling enak itu di barang ini video sih Ada juga kalau misalnya Mbak isi ini Kalau secapek Tidak ada ini ya sudah Kalau bukan video kasih tugas Ya Kan bisa dulu itu Itu pernah terjadi di Kupang juga Karena dia ada salah satu artis yang tampil Dan akhirnya ada trouble di salah satu dia punya alat Itu tidak keluar signal Di Kalau di Equipment event concert itu ada Namanya mixer kan Nah tidak Dari panggung mau ke mixer yang paling depan Mixer utama Namanya FOH Front of house nya Itu tidak keluar sampai di sana Oke Jadi DP Trouble itu sampai dengan setengah jam Itu kan harus buying time disitu Ya harus 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 buying time Kenapa orang buying time disitu Karena menjaga animo terus mood dari penonton Kasian artis juga menunggu Iya Jadi harus jaga dua mood Penonton sama artis Artisnya KG dia marahu KG dia hilang mood Dia tampil tidak bagus Terus penontonnya pas kalau misalnya ilang mood pulang Tidak ada yang menonton artis Tidak ada yang menonton artis Pentingnya PIC Pentingnya PIC juga disitu Yeah Soal manajemen kan Jadi ada satu orang yang jadi Person in charge disitu sama artis Pokoknya bagaimana DP Char Gak mau puji dia Gak mau co-pro dia Pokoknya DP mood dia kan sampai drop Itu tugasnya kita Oke Mau suruh angkatnya Nisabem Pak Ati Oke Iya 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 Jadi Jadi turun pekerja itu begitu Menjaga semua ajar itu Biar semuanya masih tetap On the track On the track Oke Ya iya Ada satu yang anda penasaran gitu Ini kan konser ini melibatkan banyak orang Ya Kadang juga kan di ruang terbuka Betul Bagaimana kalau hujan macam sekarang? Nah itu ada plan B nya Ini tugasnya I.O nya Apakah ya kayak misalnya di formula ini kan Mbak Rara yang berundang Ada yang bagi itu disini sebenarnya Oke iya bagaimana Beda budget Hahaha Hahaha Bagaimana 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 Itu terjadi pada saat Barusan ini Oke Di event yang Di pelabuhan anggrek bukan Itu peresmian Oke Bagaimana coba cerita Peresmian Jadi disitu dari hujannya itu dari malam Oke Dari malam sebelumnya Malam sebelumnya Oke Situasi tidak Tidak memungkinkan pada saat itu untuk Eventnya apa pagi Siang Siang Pagi ke siang Pagi ke siang Oke Untuk launching itu siang Karena pagi Karena pagi ada rentetan acara sambutan-sambutan Blablabla Akhirnya pada siang itu mau hujan Kita orang sedia dua plan Plan A, Plan B Yang kita orang geladi Cuma plan A Ketika tidak hujan Oke Ini ketika hujan Tidak geladi itu? Tidak geladi Tidak geladi itu Pokoknya cuma bilang bahwanya kalau hujan Berarti kita orang di sini Tidak pindah venue Karena detail launching itu beda Beda lokasi dengan panggung Pertama beda Oke Lumanya lah DP jarak hampir 100 Hampir 200 200 meter 200 meter Jarak antar launching dengan panggung Oke Bagaimana mau dibikin itu? DP plan B itu pertama yang kayak rara Pawang Ada ya? Pawang Dan itu bertahan Pawang Ada batahan Marco Dan mana asli batahan? Asli Tapi tapi batahan hujan Kak Nanti semua launching Jadi selama opening Hujan Ya hujan Jadi kita orang langsung persiapan Oke Kita akan launching di panggung utama Tidak tahu deh pembak rara kaseber Itu hujan Pas semua launching Pas semua launching Oke Setelah selesai launching Dora langsung pulang Pang Hujan lagi Asli ya? Oke Jadi Dari situ anak mungkin Percaya dan tidak percaya Iya sih Tapi pada saat itu anak percaya sih Karena memang posisi memang hujan Posisi memang hujan saat itu Dari tengah malam gak? Dan berenti pas saat launching Baru habis setelah itu Baru hujan lagi? Hujan lagi Pas dorang so di auto Pas so pigi Ini rombongan so pigi Baru turun Turun hujan Kita bilang ya Allah Apa yang timba rara begitu? Waktu itu Waktu itu Orang sempat semuanya sudah Asli So, so Tolong angkat tangan sih Jangan coba deh pindah-pindah Tidak boleh Pindah sekali orang yang sumpah lagi Semua banyak orang yang rambut Asli Dan itu percaya dan tidak percaya Tapi saat itu kita percaya Tapi waktu itu Itu plan B Memang disediakan itu? Itu satu Oke Yang kedua plan B nya Kita harus siapkan di Di venue Di venue utama Oke Terus siap, ready Gitu Ternyata tim barara ini Kalau akan beraksi Bagi toren pikir Itu plan B nya yang atur ya? Tidak Entahlah ya Aku tidak tahu di belakang bagaimana Karena tadi itu Kita seatur Plan B nya seatur Kita coba bilang sama Apa namanya? Barara nya? Klien Sama klien Plan B nya ini kan Ini kalau plan B launching Akan dilaksanakan pada saat Di venue Di venue Plan C nya pawang Oke Plan C pawang Dia kasih berjalan satu kali dulu Berjalan semua Plan A, Plan B, Plan C Oke Pak jalan semuanya Oke Pak pake satu kali semua Karena padahal itu untuk yang launching itu kan Dia pake Apa dulu Mau bahas serok-serok bagi itu kan Dia pake Pake skop Pelentakan Seperti itulah Di launching Ground breaking kan Nah tadi itu Pokoknya dp skop sama itu Sudah di panggung utama Oke Akhirnya begitu Simba rara beraksi Abis kan Klien bilang Oh kita tetap dengan plan A ya Kita launching di sana Buku cakar lagi kasarnya Maskar baku angker ini skop Kasablan Sementara sambutan 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 terakhir ini Oke Posisi masih ada hujan Eh Dia sumpah tutup ini Putuskan Launching akan dilaksanakan di venue Atau di Di plan A nya Langsung Tiba-tiba langsung berenti itu hujan Oke Oke Plan A Rubah lagi angkat semuanya properti sampai di plan A Setelah itu Setelah itu Pada saat di sana Panas 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 sekali kan Tidak ada hujan sama sekali Tidak ada hujan sama sekali Panas Terang itu Terang Tidak ada awan Bahkan ini VIP Kalau abis hujan kan mendung Ini hujan pakai payung Oke Dan orang merasakan panas sekali Asli Asli Terang memang terang Terang sekali Baru Sementara pulang Wah sampai habis makan Baru Tanya pulang Acara selesai Di mobil Serombongan sobat jalan keluar dari venue Di lokasi Baru turun hujan Turun hujan Seperti yang pertama Seperti yang pertama Oke Kalau sobat harap sekali Di tanggung saja Jadi ini percaya tidak percaya ya Silahkan teman-teman yang ini Ya percaya tidak percaya Tapi pada saat itu Anak percaya Yang pasti kalau misalnya Butuh Showness yang manajemen Menyiapkan Siap semua berarti ini ya Siap Siap Jadi bagi tolah ada ya Ada Itu bagian dari show Jadi masih masuk Nah Coba Dalam Di 2004 kan 2023 Kemarin Tulus itu Oke dari Shownessnya juga yang Handle Event Show manajemennya bukan event Show manajemennya Sorry Show manajemennya Kemudian juga Ada Apa namanya Beberapa festival 2024 Ada plan enggak Yang dalam waktu dekat deh Ada enggak Ada Ini di ramadhan ada Ramadhan ada Ya masih dalam tahap Prosesi persiapan Oke Dan ini kita orang akan masuk ke Klien kita orang yang Sudah kerjasama dengan Beberapa tahun kemarin Dan tahun kemarin juga Dari 5 festival Oke Itu yang Event besar semuanya Dan mudah-mudahan Serambi Inspirasi Kita orang juga ajak di event ini Masih Boleh dp Boleh dp Komprol Boleh dp Komprol itu Boleh Mereka komprol Bagus Karena dp Istilah kan dp Namanya juga sudah masuk Muslim Serambi Oke Serambi Spill satu ininya Spill Boleh spill satu Dp nama itu ya Kita orang untuk sementara Kita orang pake nama Bazar Ramadan Bazar Ramadan Nah ya Sekarang itu Rencananya ini Event mau jadi Event tahunan Kak Oke Bagaimana dp ini sih Dp model event Jadi kita orang pengen Event ini Jadi satu pusat takjil Oke Pokoknya pusat Itu untuk kedepannya Event lah Event Ramadhan Yang ini first Sebenarnya ini sudah pernah dilakukan Oleh klien kita Di tahun-tahun kemarin Cuman kita punya konsep Yang baru Yang baru nih Kita orang punya konsep Dan kita orang tawarkan Sama klien Yang namanya Bank Indonesia Oke Sudah Tidak usah sebut kalau Pak Indonesia Oh iya bener Hahaha Oke Terus dibilang Menawarkan Begini Joe Mau nih Bikin aja terampai Mau nih pegang aja Terampai event Mau nih kerjakan aja Terampai event ini Padahal kita orang menawarkan Konsep untuk terampai acara ini Untuk jadi kayak dulu itu Pernah dengar Tahun-tahun kemarin Ada nama Kampung Ramadhan Seperti itu Tapi ini di luar lagi DPR Konsep Beda lagi DPR Konsep Cuman kita orang akan Jadi tujuannya Setiap tahun itu Jadi pusat takjil Itu di Gorontal Menjadi event tahun Event tiap Ramadhan lah Tapi ini masih Kecil-kecil Karena masih Pertama Jadi kita orang akan Ya bukan namanya uji coba juga sih Sebenarnya Karena ini sudah pernah dilaksanakan Dan Memperbaikin Dikasih bagus Lebih bagus lagi Ya Otomatis itu Setiap tahun pasti akan belajar Apa kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya Upgrade Iya Gitu Lokasi So ada di tempat Lokasi di Jalan Panjaitan Oke Jalan Panjaitan yang baru Aku tuh Aku last field Jangan ada lokasi bocor Aku mau mau tahan Kapan mau tayang ini? Kapan mau tayang? Kapan itu acara? Ya Ramadhan pasti Ramadhan awal Masih boleh Boleh Sudah So pasti Kalau jadi So pasti baru kalau jadi Nanti mau Tit Oh iya Oke Kalau tidak jadi nanti mau tit Iya Tolong ya Kalau Marking ya Kalau tidak jadi mau cut Iya Tapi 50-50 Di atas 60% Karena Kemarin sudah presentasi Oke So Oke Tinggal Budgeting sih Dengan konsep Amin 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 Lokasinya di Panjaitan Iya Dan yang nanti yang mengisi itu boot-boot untuk apa Yang bersediakan tajim Jadi Jadi Orang akan angkat tema kolaborasi sih sebenarnya Dengan UNKM? Iya Pokoknya Apapun yang ada di dalam situ adalah kolaborasi Intinya begitu Jadi bukan cuma internal BI aja Dan Bukan Orang saja Bukan Sonesnya saja Oke Jadi ada beberapa juga Orang itu di situ show management apa EO sih? Itu tadi kita mau jelaskan Oke Jelaskan Iya Jadi kita sebagai project manajernya Oke Jadi Kalau misalnya di EO itu ada project manager Project manager itu dia mempunyai konsep semuanya acara ini Dia yang mau konsep? Iya Dia mau konsep Nah Jadi terus ada project manager Menguncurlah keluar mereka ke vendor-vendor Vendor-vendor untuk yang A Equipment-nya apa Kalau di kasus acara ini Tenda-tendanya Iya vendor-tenda Vendor produksi son Itu juga Sonesnya yang pegang? Iya Nanti itu kolaborasi dengan beberapa vendor Oke Tapi kita project manajernya Oh Berarti nanti Berarti dari Hulu sampai Hilir Sonesnya yang pegang? Iya Gitu Jadi bukan berarti kita orang membawa terempel Sonesnya 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 Karena Ada projectnya juga Oke Dan ini pertama Pertama Serang diinspirasi masuk Serang diinspirasi masuk Kalau berarti kan tadi project kolaborasi dengan UMKM Kalau ada UMKM-nya Eh kita allah uti pengen masuk di situ Boleh 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 Caranya silahkan Jadi nanti Karena dia sudah menghubung beberapa tenant Oke Jadi Nanti itu kita akan bikin Sosial media sendiri ya Oke Khusus untuk event ini Tapi kalau misalnya Nguanislo dapat dengar duluan dari Serambi Inspirasi Nguanislo bisa DM di Shownesya Oke Di Shownesya atau di Jadi Apa lebih nama Itu yang mau DM akan Nanti orang mau taruh di Oh iya Begitu Aku lupa kecanggihannya Tidak usah cuba Taruh di sini ya Biar editor dulu yang pacari ya Oke 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 Jika ada kerja tadi Eko Supaya kerja Tidak usah di bagian situ Boleh kamar Tapi ingat Hahaha Jadi begitu dia Oke Nah Next Setelah itu Event-event Ini konser deh Kalau misalnya ini kan Untuk event-event konser Dalam waktu dekat Sudah ada plan Ada plan Tapi Kita orang masih 50-50 sih Iya Yang pasti Follow saja dulu Itu Di Instagram Karena akan banyak bocoran di sana Ya Buah para penikmat Buah para penikmat Nah itu jangan lupa Tisagi Sobila Follow Saunesia Iya Si kawan Poli dulu mbak Poli ini Oh iya baru tau keserita Oke Poli yang follow guys Hahaha Hahaha Oke Thank you Guys teman-teman Menarik sekali Satu jam lebih ini Ya Allah Terima kasih Dua jam sebenarnya Cuma tadi topo-tombanya Hahaha Topo-tombanya terang Kita belum dapat merasakan DP hook loh Oh Terang oleh di awal tadi Oh oke Oke Hahaha Mempancing itu Hahaha Hahaha Boleh membalai lagi Hahaha Padahal pegang kamu bahas loh itu Jangan Oke Jangan lupa Tidak 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 Tidak